Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits Dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan Biar kata masih kecil, tapi kalau ayah udah demen, udah suka, gimana bang? Eh, jangan begitu kalau itu salah, itu namanya kriminal, mendingan kamu aja yang babak belur Ongki kan udah menghentikan kegiatan nikah-menikah, Ongki mau mengalihkan kegiatan ekstra kulikural Ongki Di bidang agro-bisnis Hari itu gerak, terus satu lagi, kalau tidur selain ditemenin, dia minta tante nyanyiin, kan tante gak bisa nyanyi Tante tenang aja, papa bisa nyanyi kok Yee, abang kan bisa ketok aja kamar numpeng, kita bisa tidur berduaan bang Namanya udah kakak adek, tidur dua-duaan, kagak nape-nape ya bang Iya, 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 oke, kalau gitu, mulai ke malam, abang ngedor di situ ya Hmm, punya pacar belum? Baru aja Baru punya pacar? Lo diputusin Abang bilangin ya, lo jangan gaul-gaul sampe anak yang dagang Mbak Mi tuh Dia itu bekas penjahat, dia itu residipis, tau gak? Kriminal, dan dia pernah memperkosa, tau? Hah? Astagfirullahaladzim Ini Bapak, keliatannya serius bener-bener ngajak ribut nih Ayah sebenernya kagak suka ribut-ribut Tapi kalau kepaksa, ayah jabahin, Pak Oh, jadi lo berani sama gue? Hah? Eh, ditantang Oke, lo tunggu di sini, ntar gue balik lagi Polisi gak bisa diatur-atur Pokoknya kalian sekarang siap-siap untuk pergi ke pengadilan Argin, siapkan petungan Iya, ayo, mana dia? Tepung dia Aduh, ayo Aduh, ayo Aduh, ayo Aduh, ayo Lo tunggu di sini, lo tunggu Aduh, ayo, ayo Aduh, ayo, maju semuanya Gue seles nanti Aduh, ayo, maju, maju, maju Sini, sini Eh, pentungan gue Aduh, ayo Aduh, ayo Aduh, ayo Aduh, ayo Aduh, matangan lo, patah lo Aduh, ayo, matangan lo Eh, sini, pentungan gue Nih kayak gini, nih, pengapin gue Sini, sini Aduh, ayo, pentung aja, pentung Aduh, pentung Aduh, pentung Aduh, pentung, langsung ya Aduh, ayo Aduh, ayo Manju Aduh, ayo Aduh Tegi-tegi hanya Peranggapin Aduh 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 Wajah gak? Stop, stop, stop! Ya ampun Orngki, sidang kita kagak ada pengunjungnya tau Mendingan juga kita ikut kasus Bombali no sama si Amrozi Kita langsung terkena, keluar-keluar tuang sidang aja Langsung ceprot, 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 banyak wartawan sama kamera tau gak? Iya deh, ntar abis kasus ini kita ngerampok bang aja kali ya Itu kan kasusnya rame Ntar kalo kita di sidang kan banyak pengunjungnya Ada wartawan, ada kamera, ngetop deh kita Iya Pak Hakim Ketua, mendingan sidangnya diundur besok aja Biar dia hari ayah bisa ngundang radio, televisi, biar siaran langsung kali ya Iya Bapak, saya juga pengen ngundang tetangga sekampung biar rame nyentuh sepikionya Terdakwah dipersilakan duduk Saudara terdakwah dan para pengunjung Tidak diperkenankan berbicara yang tidak-tidak dan harus berlaku sopan Saudara Jaksa, silahkan bertanya Jaksanya yang mana yang gak gak tahu juga Terima kasih yang mulia Saudara terdakwah Iya Apakah benar Saudara telah mencuri buku nikah dan uang 50 ribu rupiah? Betul Di mana saudara mengambilnya? Di laci meja Untuk apa uang itu saudara ambil? Hmm Rencaanannya sih kita buat tabungan dalam membina rumah tangga Eh tapi ini abis nyuri Laperan pak, begitu beli nasi bungkus di gua Abis dah Lalu untuk apa buku nikah itu saudara ambil? Abisnya ya pak Jaksa Orang tua kita kagak percaya kalo kita mau kawin ya Iya pak Jaksa Kita sampe berlinang-linang air mata Memohon untuk dikawinin Eh gak dikawinin juga Iya Cukup yang mulia Saudara pengacara silahkan bertanya Yang mana pengacara? Saudara terdakwah Pak Apakah saudara mengambil uang itu Bermaksud untuk dipake sendiri atau untuk apa? Ya berdua dong pak Waktu itu kan kita masih kompak Iya lah ya ya Iya Tapi waktu di penjara aja kita sempet terdebut ya Cuman sekarang sih udah kompak lagi Cukup yang mulia Stop 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 Aduh sama temen jangan berantem dong Aduh bagaimana kau tolong bos Aduh Ini aja nanti kita lapor sama bos Bilang aja Kita digubukin sama Aimin Hah Ayo dong Gimana? Setuju gak loh? Hah? Ini kalo kita lapor sama bos Bahwa kita digubukin sama si Aimin Hah? Boleh boleh Setuju itu Oke gitu Udah yang penting kita sama temen jangan berantemah Cuma gini bang Hah? Kurang menjolnya Hah? Ditambahin aja gimana Boleh ntar boleh Mengadili Menyatakan terdatwa Rohaye dan Ongki tersebut diatas Telah terbukti dengan sah Dan meyakinkan bersalah Melakukan pencurian Menghukum ia Oleh karena itu dengan hukuman penjara Masing-masing selama 3 bulan Dengan masa percobaan selama 5 bulan Menghukum para terdapwa Untuk membayar ongkos perkara Sebesar seribu rupiah Ya! Masuklah Pak! Selamati Rohaye Lu berhati Masuklah Pak! Masuklah Pak! Masuklah Pak! Masuklah Pak! Kalian belum mengerti bahasa hukum Masuklah Pak Hakim Apabila dalam percobaan 5 bulan Kalian tidak melakukan tindak pidana Maka hukuman yang 3 bulan Tidak perlu dijalankan Arti kata bebas Ya! 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 Enak! Minum! Antuk Pa, Pa, Pa Apa sisi lu, teriak-teriak Ini Donnie ngantuk, Pa, cepetan nyanyiin Antuk Nyanyiin Lu berdua dari kecil nih, kagak pernah gue nyanyiin Eh giliran sekarang gue repot-repot nyanyiin anak orang Tolong dong, Pa Soalnya Donnie kalau gak dinyanyiin gak bisa tidur Antuk Iya, udah tau Lihat kebunku Penuh dengan bunga Ada yang putih Dan ada yang merah Setiap hari Kesiran semua Pak Amin Ada apa lu pencet begitu Aduh Pak Amin, kita dipukulin sama si Aimen Loh, gara-garanya apa Aimen kan jualan mie juga kayak kita Di jalan ketemu Aimen Dia marah-marahin kita Dia bilang, hey, lu ngapain jualan disini Ini kan daerah gue Gak bisa Gak bisa Ya jelas gak diterima dong, Pak Amin Dia yang baru dagang Masa kok dia Yang ngancam-nggancam lagi kita Ya masa lu bertiga kalah sama si Aimen sendirian Gimana mau menang, Pak Orang kita dikroyok Pakai preman-preman segala lagi Banyak Kita preman-preman Iya bener, Pak Gak bisa didiemin nih si Aimen Kurang aja udah kelewatan nih Casey Casey Sini Batas kesabaran papa sama si Aimen sekarang udah habis Loh, liat tukang-tukang mie kita, liat Benjut dipukulin sama si Aimen sama preman-preman ya katanya Gue kagak bisa biarin lo Sekarang kita musik ke rumahnya dia, yuk Kak Iya, udah sepuluh tahun gue kagak makan gaduh-gaduh eloh Kok rasanya begini-begini aja sih, gak ada yang berubeh Yaelah lu num, dimana-mana gaduh-gaduh tuh rasanya kayak begitu Maksud gue ganti rasanya kaldu ayam Bisa aja lu, Kak Iya Bentar kak, bentar kak Eh, tukang mie Iya Ada apa? Eh, siapa namen lu? Aimen Eh, kata Bang Rojali, lu tuh orang jahat ya Tukang perkosa anak orang, iya Astagfirullahaladzim, Mbak B Rojali Kok tega-teganya bilang begitu sama Aie Terserah lu deh mau percaya sama siapnya Kayaknya nih hari padahal gak suka orang-orang sama Aie Aduh, lagi enak-enaknya dagang Tiba-tiba Aie dikroyok, tangan Aie sampai keselio Yaudah, lu sekarang gak usah dagang dah Lu balik aja mendingan Ya iyalah Gimana mau bisa dagang Udah gak bisa Dorong lagi gak kuat, otot tangan lagi nih Yaudah, ayo bantuin dorong ya Sekalian Aie laut sana Lu rumah lu dimana? Lu deket situ Kak Gua balik ya Iya Numb, hati-hati ya Sayang sih Numb, kagak mau gua aja kancol Padahal sih kalo diikut, pemanasan-pemanasan sih udah kena tuh Tapi gak apa-apa Ntar malam gua udah tidur berduaan Terus, lu ntar begitu sekali sosot Dia langsung kelepak, kelepak, kelepak Aduh Haaa Numb akhirnya pulang juga Pucuk di cinta ulan tiba Lede Haa Mun, kan gua udah bilang Si Rohaye satu bulan di sana di penjara Hei, kagak boleh sama komandannya Makanya kita tadi langsung di sidang Nah Hakim mutusin Rohaye dihukum satu hari Nah, motong masa tahanan bebas deh Kait, kagak bisa Enggak Sesuai sumpah gua Gua harus ngikutin Apa kemauannya Rohaye Rohaye minta ditahan satu bulan Berarti dia harus di penjara satu bulan Sekarang gua mau ngadep komandan Biar dia langsung ditahan Hei, kagak usah repot-repot Ngadep-ngadep komandan Sekarang aja nih Bek Ini deket sini rumah mana nih Yang mau dibakar Ayo bakar sekarang Udah gitu masuk penjara lagi dah Hei, kagak bisa Rohaye Itu berarti ongkos Hei, yaudah deh Terserah abang deh Yang penting abang aja di nemenin Rohaye Jaga rumah aja ya Hei, hei, kagak bisa Kagak bisa, kagak bisa Lo kan biasa ngomongin Rohaye Biasa nemenin penjara Hei, gue kagak ngerti kayak gitu Tuhan Masih buram Ayo masuk, 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 masuk Masuk, masuk, masuk Masuk, masuk, masuk Ayo, ayo Makasih ya Ayo mampir, mampir yuk Aduh, rumahnya jelek nih Tapi nih Ayo, ngapain bang Duduk Makasih Min Malem lah ya Gak pahamu Min Eh, Min Ngomong-ngomong Dagang mie kayak gini Nguntungin gak sih? Ya, keliatannya sih nguntungin Makanya ayo dagang mie Cuman ya, itulah Ayo sekarang sih jalanin aja dulu Rencana sih Pengen sih nambah Ya, 10 gerobak lagi Mau pinjem duit ke bank Kalo kita kerjasama Lo mau gak? Kerjasame Gimana maksudnya? Ya, ayo kan abis pulang TKW Jadi Dikit-dikit Ada lah tabungan Mau sahe Oke Pah Kesih ngerti sekarang Kesih, kesih, kesih Sabar, sabar Eh, Aimin Gua gak sangka lu ya Hah? Sholat lu rajin Ngaji lu apa Alquran lu komplit semuanya bisa Biadab lu juga komplit ya Lu apain anak gue lu? Lu udah sakitin anak-anak gue Si Doni nasaitin lu baik-baik Lu bikin patah-patah Tukang mie gue tiga orang Lu gebukin ambil babak pelur Sekarang lu mau nyaingin gue lagi mau jualan mie Hah? Apa mau lu? Om Amen Am, om, om Begini om sebenernya ceritanya Udah deh gak usah ngomong Bang Aimin Kesih udah tau sekarang Tuh yang di sebelah Bang Aimin Yang bikin Bang Aimin jadi satan Ya, Pah Kesih sebalah disini jijik Yuk Kesih Amin Siapa sih lu? Kok jadi gua kena ke Bobo juga? Tau nih Nambah aja masalah nih Sebenernya sih cuma salah pengertian aja num Wah ini beneran nih Pak Komandan Pak Komandan gimana sih? Kan saya udah bilang waktu itu Rohaye disini dua minggu dulu Baru buat ke pengadilan Kenapa tadi pagi dulu buat ke pengadilan? Loh, memangnya kenapa Pak Rujali? Iya Pak Komandan Tadi kan Hakim mutusin Kalo Rohaye dihukum 5 bulan dengan masa percobaan 3 bulan Oh kita udah girang aja ya Gak tau kita salah pengertian Ternyata kalo Rohaye bikin kasus yang sama Rohaye baru dihukum Nah sekarang Rohaye bebas dulu deh Iya Pak Komandan Kan gak mungkin sekarang Ayo bikin kasus yang sama Ayo udah kalo gak mau kawin lagi ya mau ongki Degitu kalo misalkan Ayo ngerampok bang Kalo engga nodong sebuah taksi Wah prosesnya lama panjang Waktunya udah mepet Paling-paling tiga hari Ayo baru masuk sel Mendingan sekarang aja Ayo masuk sel Ntar dalam sel baru Ayo bikin kasus Ayo bakar deh tuh sel Satu kantor polisi bisa kebakaran Gitu Masya Allah Saya tidak mau meladini masalah ini lagi Polisi ini tidak bisa dijadikan main-main Maaf Saya masih banyak tugas Ayo dong bang Ayo deh Aduh Eh Rohaye gimana kalo Babe bikinin penjara Iya 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 mau deh mau Iya bang penjaranya dirumai aja Biar kita bisa ngontrolnya gampang Iya 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 Jangan-jangan Masa lu bikin penjara dirumah Apakah tetangga Nah maksud Babe Lu nuhaye Babe bikinin penjara Di tempat ngkongro Mau Yaudah Buat aja Terpaksa pake proses lagi Yaudah Min Kalo lu emang kagak salah Lu tabah aja deh Ntar semuanya juga pasti bakalan terbuka kok Eh Terus tentang kerjasama kita gimana tuh Kapan nih kita mau omong-omongin tuh Terserah aja gimana Noam Yaudah deh Sekarang Noam balik dulu ya Kesian Bang Rojali Sendirian di rumah kagak ada yang ngurus Masa bininya udah satu minggu kagak pulang-pulang Apa ya? Seminggu? Bukannya kemarin masih ada Emang ada? Iya Ya ngartis kan Yaudah Ebek dulu ya Terserah Terserah Terserah